ini bisa tumbuh ya Pak ya ini kita apa tata akar saja enggak kita pecah batang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat benseh dulur semua mau lagi di channel saya dan warga arsuwanda channelnya para benseh pemula untuk sharing dan belajar bersama Pak baik Pak pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya ini saya ada di gebun ground mini saya ini di belakang ada bahan bonsai sancang dan kali ini saya akan melakukan panen cangkok ya panen cangkok los bucuk kenapa saya cangkok los bucuk seharusnya untuk proses pembesaran lebih cepat untuk pengalaman senior-senior jadi ini saya akan lakukan saya sudah cangkok dari los bucuk dia akan saya panen dan sekaligus nanti akan saya ground Pak ya akan saya ground dan saya akan proses tata akar program akar sekaligus Pak ya Pak kita bantu untuk lihat kan cangkoknya yang akan saya panen nah ini Pak ya untuk panen awas sancang saya yang saya cangkok los bucuk ini los bucuk untuk ukuran batangnya saya jempol tangan ini Pak ya ini ini adalah los bucuk daripada ini enggak kepakai Pak ya tuh ini soalnya bahan bonsainnya ini akan saya pres jadi sebelum saya pres saya memanfaatkan untuk tunas-tunas yang ngelos seperti ini tujuannya agar nanti apa proses pembesarannya lebih cepat untuk pengalaman dari senior ini nanti akan saya program akar langsung saya ground Pak ya mungkin ini akan saya tata akar saja Pak ya enggak saya apa pecah batang coba untuk penataan akar nih minus bucuk nanti akan saya potong-potong yang cabang-cabangnya ini sekaligus juga ini los bucuk tapi ini dengan liukan ini dulu juga pernah buat saya buat konten untuk panen cangkok los bucuk untuk batang meliuk ini ada satu dua dan tiga ini sekaligus nanti akan saya panen ini sudah ada tangan pertama dengan tangan kedua Pak ya nah ini ini bagalan yang tangan pertama untuk terusannya ini pertama soalnya yang dominan yang ini nanti juga ini saya akan saya apa ground juga mungkin ini yang kedua yang los bucuk yang bukan liukan akan saya lihatkan yang lain lagi yang setunya lagi nah berikutnya ini ini juga los bucuk ya ini bonggolnya besar tempat ini untuk indukannya ini krowak bawahnya jadi nggak kepakai tuh ini saya cangkok juga ini los bucuk akarnya sudah ini juga saya akan tata akar tapi ini mungkin saya kasih ke polibang nggak saya ground nah ini adalah bahan besar yang kita akan panen nanti Pak ya baik Pak kita akan lakukan proses pemanenannya tapi saya skip dulu ya nanti kita lihat lihat atau review bahan ponselnya yang saya panen nah ini Pak ya sudah saya panen ini ada yang los bucuk ini ada 12345 maksudnya los bucuk yang enggak saya buat liukan liukan ini ada ada yang kecil seterunjuk ini dua yang seterunjuk juga sekaligus saya panen ini yang los bucuk tapi saya lihat dasari dengan liukan nya ini nah ini saya akan tanam ini mungkin yang ini yang saya akan ground ukurannya lumayan besar ini nanti kedepannya ini juga untuk ukuran lumayan ini Pak ya nah ini Pak sudah selesai saya buangi ini untuk tunas tunas tunasnya nah ini ini los bucuk batang lurus ini 1234545 ini yang batang lurus los bucuk semua terus yang ini los bucuk untuk saya tidak dasari liukan liukan ini Pak ya ini untuk ponsel mame-mame saja mungkin ini yang yang agak besar ini saya akan ground mungkin Pak ya tampung besar atau saya taruh di polybag dulu nanti kalau sudah besar agak besar baru di ground ini saya taruh di polybag dulu sementara ini yang lembut susuk ini ada yang saya taruh polybag dan saya ground ini yang besar-besar ini mungkin saya akan ground ada tiga ini yang besar-besar ini untuk batangnya jempol ini ini saya akan ground 123 ini berarti baik Pak kita nanti akan proses penanamannya dan saya akan siapkan untuk lahan groundnya dulu Pak ya ini kita tata akar Pak ya untuk akarnya minim nggak apa-apa nanti kedepannya juga akan tumbuh-tumbuh akar yang ini yang belakang ini ada agak yang kok ada yang kurang tadi nggak apa-apa mudah-mudahan kedepannya ini bisa tumbuh ya Pak ya ini kita apa tata akar saja nggak kita pecah batang Pak ya ini adalah los bucuk Pak ya untuk ini dan cangkauan los bucuk kita program akar cuma tata akar aja Pak untuk batangnya sejempol tangan ini Pak ya selanjutnya kita akan tanam Pak ya ini saya ganjali saya kasih ganjel tata akar ya agar akarnya bisa menyebar ke samping Pak ya Hai Pak Pak kita lanjut untuk proses penanamannya Pak ya hai 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 kita kasih ini Pak ya untuk serabut kelapa agar akarnya ini bisa bertumbuh ya yang kurang-kurang untuk menjaga kelembapan akar untuk serabut kelapa ini juga mempermudah nanti kedepannya kita akan pungkat lagi untuk seleksi akarnya Hai selanjutnya kita akan siram dulu ya Nah ini Pak sudah selesai kita proses tanamannya bayar bisa proses tanamnya ini bahan-bohseh sancang dari hasil cangkok los bucuk ya kita langsung proses penggronan untuk proses pembesaran waya dan kemudian akarnya tadi bisa tumbuh subur dan saldi bagus lagi untuk pertumbuhan akarnya program akarnya kita cuma tata akar saja tadi ini ada yang saya ground ada tiga satu dua dan tiga itu sudah saya ground yang selebihnya saya tanam di polybag ini juga les bucuk juga tanam di polybag terus ini juga ini beberapa yang pas bucuk juga cuma saya kasih dasar dengan liukan ini dan empat ini dan bisa bisa sama-sama tunggu subur ya dan selanjutnya kita proses lagi BPA cukup sekian untuk video singkat saya ini video proses panen saya belidaya sancang asik alas bucuk langsung kita proses penggronan untuk proses pembesaran dan program akar untuk tata akar untuk tata akar tadi buat uksian Gangsa Merhoat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hai hai